oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik sekarang kita masuk kepada pembelajaran selanjutnya kita mau membuat link untuk bahan-bahan kita yang memiliki ukuran besar yang telah kita simpan di tempat yang lain misalnya di google drive atau kalau saya saya menyimpannya di mediafire jadi buku ini hanya ditayangkan di sini gambarnya tapi bukunya tidak ada di sini bukunya ada di mediafire saya hubungkan dengan download here ini sekarang kita akan coba bagaimana membuat link untuk bahan seperti film software audio atau buku dari tempat penyimpanan blog yang kita punya jadi blog ini semacam showroom sebenarnya oke kita mulai kita masuk oke design kita ambil posting baru oke nah sekarang judulnya yang sudah kita siapkan tadi adalah kita mau memposting buku ini buku ini kita posting ini materi yang sudah kita siapkan saya memasukkan saya memasukkan ini bukunya ini untuk konferientik dan untuk penji ini harus untuk gambar ini untuk deskripsi kita buka ini kita tandu deskripsi yang dulu kita kopikan deskripsi ini deskripsi yang akan saya masukkan saya pasti disini ini dia ini mau saya tempatkan di awal lebih di awal kemudian judul bukunya understand the reading kemudian saya memberi ilustrasi gambar tekan gambar sini gambar sisipkan gambar upload gambar dari komputer kita pilih file kita pilih file ini cover oke kita pilih nah ini gambar kita dapatkan kita dapatkan kita tata gambarnya ini ukuran 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 sedang aslinya jauh bersada coba kembali kita ambil yang ukuran sedangnya selamat menikmati 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 selamat menikmati